Di balik kulit cantik yang sesungguhnya ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagin aktif, elastin dan vitamin E, mengembalikan cansik mudamu, 2 botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Matanajo eksklusif babak final. Pilkada Jakarta, Pemirsa Ibu Kota Pastilah menawarkan berjuta mimpi dan harapan menggoda orang untuk bertandang. Lahan semakin sempit, ruang hunian dan ruang sosial juga semakin sedikit. Saya ingin bertanya soal program perumahan yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Apa keunggulan program rumah untuk rakyat yang Anda berdua miliki dan bagaimana itu akan lebih baik dibandingkan yang sudah berjalan selama ini. Saya ingin beri kesempatan pertama untuk Pak Anies, satu setengah menit. Di Jakarta ini salah satu masalah yang dimiliki oleh warga adalah rumah. Kalau kita lihat datanya hanya 51% dari penduduk Jakarta yang memiliki hunian sendiri. 49% tidak. Dan dari 49% itu, 40% adalah penduduk miskin. Karena itu harus ada solusi bagi yang 49% ini. Di samping itu juga adalah warga anak-anak milenial, anak-anak yang baru, generasi baru. Ini jumlahnya 2,8 juta di Jakarta, kira-kira 30% penduduk. Bagi mereka yang muda, baru selesai dari proses pembelajaran, masuk kerja di Jakarta, bagi mereka yang kondisi prasejahtera, mereka perlu solusi untuk punya papan. Dan kita tahu sandang, pangan papan adalah kebutuhan mendasar. Masa sandang mau sewa, papan sewa terus umur hidup? Tidaklah. Karena itu mereka harus bisa memiliki rumah. Nah, pemerintah melihat kenyataan ini harus turun tangan. Bukan diam, bukan malah menyediakan rumah sewa terus. Tapi berikanlah. Apa kendala utamanya? Kendala utamanya bagi warga bukan pada cicilannya. Bukan pada suplai rumahnya. Tetapi pada DP. DP itu salah satu beban. Sebagai contoh, rumah harganya 350 juta misalnya. Dia harus membayar DP, sebutlah 52 juta. Itu bukan angka yang kecil. Dan di sini kemudian kami datang dengan solusi. Memberikan DP 0 rupiah. Dengan program ini, maka warga bisa mendapatkan rumah, bisa memiliki rumah, kredit jangka panjang, dan Pemda menyelesaikan masalah mereka. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Anis Rasid Baswedan. Waktu yang sama, Pak Basuti. Satu setengah menit soal keunggulan program perumahan Anda. Ya, ini adalah riarita. Jadi orang Jakarta itu nggak bisa beli rumah di Jakarta. Maksud kami khusus yang sudah berumah tangga. Kita mau dibangun di atas depo-depo kereta api, LRT, MRT, terminal, bus. Itu semua ada apartemen ukuran 36. Apakah itu sewa? Nggak sewa sebetulnya. Pengertian sewa rusun itu salah. Orang kalau gaji 3 juta lebih, kalau dia memiliki apartemen pun, biaya pemeriharaan lingkungannya nggak sanggup dia bayar. Karena harus 800 ribu lebih. Makanya kami menyediakan itu, dia hanya bayar IPL yang kami subsidi 80%. Jadi hanya bayar antara 150 ribu sampai 150 ribu per bulan. Bukan sewa, ini pemeriharaan lingkungan. Nah, kita harapkan yang pasangan muda, yang anak-anak milenial ini, dia bisa beli di pinggiran untuk investasi tanah. Jakarta nggak mungkin beli rumah yang tanah. Tapi dia keluarga boleh tinggal di tengah kota. Ini yang kami bangunkan untuk mereka. Istilah saya untuk kelas menengah, apartemen harga kos. Kalau kamu kredit 30 tahun, nggak sanggup. 30 tahun udah ambruk. Nggak ada yang perihara. Makanya kami lakukan apa? Kebujangan, tinggal dulu sama orang tua. Rumah orang tua jelek. Kami bedah rumah. BPHTB gratis. 2 miliar ke bawah. PBB gratis. Supaya orang miskin ini tidak tersingkir keluar kota. Lagi kita buat program sampai 2019. PBB rumah tinggal. Kedepan itu nggak bayar. Kecuali untuk buat usaha. Nah ini tunggu 2019. Kita mesti ubah pendal tata ruangnya dulu. Itu solusi kami. Baik. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Basu Cicahaya Purnama. Pak Anies, saya ingin Anda lebih spesifik menjelaskan soal DP 0 rupiah. Karena kalau misalnya ada angka UMR sekarang misalnya 3,35 juta rupiah. Kalau kemudian maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah 7 juta per bulan. Harus menyisihkan 2,3 juta per bulan selama 6 bulan. Konkretnya DP 0 rupiah ini akan seperti apa Pak Anies? Konkretnya adalah warga memiliki kesempatan untuk memilih rumah mereka. Pemerintah bisa saja menyiapkan. Tapi di sisi lain ada supply dan ada demand di warga. Dan ini yang kita selesaikan dengan memberikan kesempatan bantuan untuk pembiayaan. Jadi bukan pemerintah membangun rumahnya saja. Jadi jangan dibayangkan program ini kami membangunkan rumah. Tetapi justru warga bisa membeli. Kenapa? Kampung itu tidak ada masalah kok orang hidup di kampung, tinggal di kampung. Problemnya kampung itu bukan kampungnya, kumuhnya. Kumuhnya diberesin. Tapi kalau mereka membeli rumah di kampung, boleh banyak. Dan rumah-rumah itu banyak yang terjangkau di tengah Jakarta. Kita lihat sederhana sekali. Lihat di online saja. Banyak sekali tawaran-tawaran rumah dengan harga yang bisa terjangkau oleh warga penghasilan 7 juta ke bawah. Nah ini yang kita sasar. Mengapa ini penting? Coba perhatikan. Kenaikan gaji itu hanya sekitar 10% rata-rata. Tapi kenaikan harga properti itu sampai bisa 20%. Jadi seseorang yang bekerja akan selalu di belakang. Nah kalau kita tidak menyiapkan jembatan, mereka tidak akan punya kesempatan untuk punya rumah. Pak Anies yang mau tanya, jembatan itu selama ini Anda lihat belum disediakan oleh pemerintah provinsi? Betul. Karena kita harus selalu tergantung kepada rumah susun. Kalau ini tidak, ini supply yang ada di masyarakat. Masyarakat menjual rumah ukuran apapun juga, mereka bisa menggunakan. Dan syaratnya, ini rumah pertama, akan rumah untuk ditinggali, bukan untuk kegiatan usaha. Pak Basuki, tanggapan Anda? Ya, saya sepakat ada jembatan. Makanya jembatan itu adalah rusun. Jakarta kamu nggak mungkin beli rumah harga tanah. Apabila sekarang makin nggak banjir lagi. Jadi harga tanah pada naik. Rata-rata itu 10 jutaan sekarang harga tanah. Nggak ada lagi di bawah 10 juta. Kamu nggak bisa beli. Makanya yang kita lakukan, ini adalah rumah susun apartemen. Tapi kalau rumah kampung milik orang tuanya, saya ngerti. Orang tua bikin bagi ke anak-anaknya kan. Nggak bisa bangun, udah sempit. Misalnya dia punya rumah cuma 100 meter. Nah, kami tawarkan 100 meter. Kita bangunin apartemen, dia dapat 2,5 kali. Jadi misalnya ada tanah 1 hektare kampung. Kita bangunin apartemen, setengah hektarnya jadi taman. Ini dapat 250 meter. Jadi kira-kira dapat 6-7 unit apartemen. Sehingga dia bisa bagi ke anak, bisa sewa. Inilah program 2,5 kali kami. Kepada orang yang memiliki tanah. Makanya dia pasti kalau jual, tanah susun meter 1 miliar. Gimana mau beli? 50 meter, 500 juta. Nggak bisa beli. Jadi yang 300 juta itu pasti adalah model apartemen. Itu pun modelnya 300 juta. Jadi itu yang saya katakan jembatannya adalah, ketika gajinya 7-10 juta, saya usulkan mereka lebih baik beli tanah di pinggiran Jakarta. Tapi dia kos apartemen harga 2,5 juta di tengah kota. Yang berkeluarga ya? Panis. Sebetulnya Pak Basuki harus lebih dekat dengan kenyataan di Jakarta, Pak Basuki. Ini kenapaan kok? Pak Basuki agak jauh nih. Kelihatan Pak Basuki nggak lihat kenyataan di Jakarta. Pak Basuki gampang sekali. Masuk website rumah 123. Anda pilih Jakarta Pusat. Pilih rumah di bawah 500 juta. Langsung keluar daftarnya. Rumah yang ditawarkan di bawah 500 juta. Anda mungkin heran. Ya karena Anda kelas menengah. Bicaranya di atas. Saya siang tadi ngecek dulu sebelum bicara di sini. Daftarnya banyak. Tulis selatan ada. Dengan berbagai macam ukuran. Di sini bedanya. Kalau yang dikerjakan Pak Basuki, pemerintah yang menyelenggarakan inilah pendekatan lama. Pendekatan baru adalah, ya pemerintah menyedekatan, dan pemerintah menyiapkan untuk suplai dari sesama warga. Yang mau jual ada pembeli. Dan saya garis bawahi. Tadi Pak Basuki menyebut akan mengurangi Pak PBB. Saya terus terang agak kaget. Kadang-kadang melihat flip-flop. Dulu akan menghapus angkot. Sekarang kerjasama dengan angkot. Dulu akan menaikkan PBB. Sekarang justru menghapuskan PBB yang di bawah. Kaitannya apa? Kalau menjelang... Pak Anies, saya harus kasih kesempatan untuk menanggapi Pak Basuki. Silakan, Pak Basuki. Saya kira, nggak usah kait pil kehadamu lulu. PBB sudah dihapus sejak tahun lalu. BPHTB sudah sejak tahun lalu. Waktu itu Pak Anies aja belum pengen jadi gubernur. Masih menteri waktu itu gitu loh. Terus kalau bilang banyak rumah bisa dijual. Backlog rumah itu besar sekali di Jakarta. Kalau rumah bisa gampang dibeli. Udah gampang dibeli. Karena pemerintah ada program. Kredit hanya 1%. Uang DP. Nggak sanggup. Kalau kamu punya rumah 300 juta ya. Kalau beli 300 juta. Dibagi 30 tahun tambah bunga saya masih bayar Rp833.000. Jadi jangan gampang ngomong saja. Bukti orang nggak bisa dapat rumah gitu loh Pak. Makanya sangat tentu solusinya kita bikin rusun apartemen dan 2,5 kali itu. Ya gampang aja. Penis. Menurut saya lihat website aja. Di situ ada daftar. Ini kita Jakarta ya. Jadi semua informasi bisa dimunculkan di situ. Anda lihat website itu. Bahkan termasuk pembiayaannya pun ada. Jadi rumah dengan angka Rp350 juta. Itu banyak. Bukan hanya di pinggir. Poin saya sebetulnya bukan hanya sekedar itu. Poinnya adalah pemerintah hadir menyelesaikan supply dan demand. Ada supply rumah-rumah murah. Ada kebutuhan warga rumah murah. Tapi ini nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena nggak sanggup DP. Nah Rp350 juta misalnya. Itu kalau dihitung kira-kira dia harus bayar DP bisa Rp52 juta. Itu yang kita selesaikan. Jadi tunggu pasarnya. Saya ingin lempar ke Pak Basuki. Tadi kan bilang ada jutaan anak milenial. Yang butuh rumah. Terus banyak rakyat mau jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih. Bapak Ibu mau jual rumah 300 juta. Ini ada 1 juta anak muda butuh rumah nih. Terus saya pemerintah pengen nolong dia. Supaya dia nggak usah DP, nggak usah bunga. Cici sama pemerintah. Kalau Rp350 juta x Rp1 juta rumah Rp350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang. Banyak yang mau jual rumah. Nggak ada duit beli. Pak Anis singkat 30 detik. 30 detik dan nanti 30 detik untuk Anda. Pilihannya serhana. Gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu. Atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik. Kita dengarkan. Pak Ahab. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan. Karena itu ada perbankan. Karena itu ada mekanisme keuangan modern. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahab 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung. Ada prinsip perbankan. Makanya solusi saya adalah. Yang gaji 3 juta. Udah tinggal dirusun. Kami subsidi deh seumur hidup. Yang udah 7 juta. Tinggal model gaya kos. Yang di atas 10 juta. Kita baru jual ke mereka gitu loh. Singkat Pak Anis. Jadi ada solusinya nih. Begitu ada keberpihakan. Solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini. Pemerintah bisa menanggung bunganya. Bisa sekali. Bahkan peraturan gubernur BI mengizinkan. Bila ini adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi problem disini adalah keberpihakan. Begitu berpihak solusi banyak sekali. Saya orang keuangan ya. Saya agak bingung juga. APBN 2000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumahnya 350 triliun. Ini mau bangun apa lagi kita? Untuk rumah. Terus orang bisa jual lagi di rumah. Udah lah. Saya kira solusi yang kami berikan. Saya gak suka bohongin orang untuk birkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki. Baik. Pak Anis. Baik. Ada tangan Pak? Jadi begini. Ketika kita membicarakan 350 juta. Itu bukan uang pemerintah. DP-nya. DP-nya yang dihilangkan. DP 0 rupiah. Jadi begini. Baik. Ini contoh. Contoh. Ada keperpihakan atau tidak. Dan tidak perlu emosional. Ini adalah untuk warga. Tidak perlu marah-marah Pak Basuki. Dan tidak perlu menyerang pribadi. Cukup ditunjukkan programnya. Dari situ kita lakukan. Kita dengarkan. Tidak ada yang kemudian. Kemudian karena malam ini adalah adu gagasan. Adu pemikiran. Saya ingin kita kasih tepuk tangan. Untuk kedua kandidat. Yang hadir Mata Najwa. Di malam hari ini. Itu adalah segmen kelima. Atau bagian kelima. Pak Basuki. Pak Anis. Setelah ini. Saya akan membacakan pertanyaan dari Anda. Teman-teman. Yang berada di sosial media. Yang sudah mengirimkan. Ada ribuan pertanyaan. Yang masuk ke Mata Najwa. Yang akan saya tanyakan. Kedua kandidat ini. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Di Mata Najwa. Eksklusif. Bapak final. Jokada Jakarta. Dipersembahkan oleh. Terima kasih telah menonton.